Bismillahirrahmanirrahim Dan juga cucunya Umama Waktu sahabat tanya Rasulullah Apakah anda menangis Kata Nabi SAW Iya Ini rahmat yang Allah masukkan Dalam hati hamba-hambanya Kalau beliau berkata Wahai Ibrahim Kami sedih dengan kehilangan kamu Hati kami bisa lulu Tapi lisan kami Tidak akan mengucapkan Kecuali yang diridahi oleh Tuhan kami Tidak mungkin kami lakukan Kata-kata yang Kenapa dia mati Kenapa begini Memprotes keputusan Allah Enggak Kita tidak akan lakukan itu Kita akan Menerima ini Sebagai keputusan Allah Jadi orang muslim harus berpikir Ada masalah Solusinya apa Bukan lagi menanyakan Kenapa terjadi Dia harus ambil hikmah Kita bangun tidur sakit Sekarang kalau kita bangun tidur sakit Pointernya adalah Poinnya disitu Kita sedang dicoba sama Allah Maka solusinya sabar Terima itu keputusan Allah Lu ikhtiar cari jalan keluar Bukan lagi tanya Kenapa bisa saya sakit Kalau ada ditemukan sebabnya Itu jadi sebab saja Tapi hikmah Allah Sudah terjadi Sama dengan Kalau orang mati Kenapa dia bisa mati Apa gunanya kita bertanya Memang sudah saatnya Ajalnya datang Jadi yang terjadi adalah Kalau seorang muslim Menghadapi masalah Dia pikirkan Enam huruf Solusi Apa saja yang sudah terjadi Pikirkan langsung solusinya Kata Nabi S.A.W Kalau terjadi sesuatu Pada kalian Sudah terjadi Katakan Allah menakdirkan Sesuatu Dan Allah lakukan Apa yang dia inginkan Lalu kemudian Kita mengucapkan Kalimat Kata Nabi S.A.W Dan jangan kalian usyapkan Law Atau kalau seandainya Karena itu membuka Pintu syaitan Itu orang lebih Gambarannya seperti itu Alhamdulillah Rabbil Alameen